wow sate kribo bisnis kekinian assalamualaikum sob kali ini sobat dapur mau bikin ide bisnis yang dari tempe makanan sejuta umat tempe satu papan ini kita mau pakai setengahnya setengahnya kita potong jadi ini harganya tempe ini 5 ribu satu papan gini wow potongnya ini yang kecil aja kita pakai anggaplah ini 2.500 ya ini kita mau potong-potong dulu kita kupas dulu ini kita potong jadi sekitar 8 8 yang nanti kita potong-potong lagi 2 3 4 wah 6 doang dong wah 6 coba ya ini kita bagi 2 lagi deh wah ini jadinya 6 sob 6 kita bagi 2 jadi 12 ya sob jadi ada 12 potong nih sob di sini ada bawang putih 2 siung kita halusin dulu ini kita kasih garam sama kaldu bubuk ya ini garamnya kita kasih setengah sendok teh dan kaldu bubuk setengah sendok teh juga jadi satu kembali kita ulek nah kita mau pindahin disini kita kasih air tempe nya tempe nya kita bumbuin disini kita bolak balik sampai dia menyerap bumbu kita rendam sekitar 10 menit sampai dia menyerap ya ini kita sisihkan dulu selanjutnya kita mau bikin adonan disini ada terigu 100 gram 1 gelas kecil terus airnya 100 ml seukuran ini nih kalau ukuran gelas kecil nih terus kita tuang ke sini dikit-dikit ya jangan sekaligus kita mau ini kental dulu adonannya biar kental dulu ya jangan langsung encer nah ini sebaiknya kita istirahatin dulu sekitar 1 jam ya biar dia lebih lemes lagi baru nanti kita encerin nah setelah adonannya diistirahatin selama 1 jam baru kita encerin dengan air sisanya yang tadi ya ini adonan setelah diistirahatin dia jadinya lunak lemes dan elastis jadi ini bisa buat menempel kita masukkan sisa airnya nah adonannya menjadi seperti ini dia sangat lengket ini bisa dijadikan sebagai perkat selanjutnya adonan kita tuang ke gelas kita sisihkan dulu selanjutnya ini tempe yang udah direndam ya ini kita mau susuk dengan tusukan sate gini dia ya kita tusuk aja kayak gini ini musuknya harus lurus ya supaya si tempe ini gak hancur nah ya kayak gini ini kita sisihkan sini yang udah ditusuk disini bang sob pakai mie instan satu bungkus mau kita keremak dulu baru baru kita keluarin bumbunya dapet apa kita woi ternyata gratis dapet bumbu nah ini kita tuang kesini ini selanjutnya ini tempe yang udah kita tusuk sate kita masukin ke sini nih ke dalam adonan tuh ya jadi adonan ini lengket nah fungsi adonan ini ini untuk bikin nempel si ini nih mie instan wah langsung nempel kayak rambut keribu nah ya jadilah dia semacam ini keren kan ini ini nanti kita goreng jadinya dalamnya tuh tempe yang citra rasanya tuh tempe gurih ditambahin lagi kriuk-kriuk kayak begini keren banget nih kita taruh sini nah ini hasil sebelum digoreng ini bentuknya bagus ya sekarang kita mau goreng jadi ini minyaknya udah panas ya ini ngegorengnya dia harus pakai panci jadi kita tinggal celupin aja gini oh jadi kayak ngegoreng sempol nah nah ini kita balik-balik juga wow ini bakalan crispy ini keren nih keren nih oke Sob ini warnanya udah kuning kemasan nih Sob wow ini bakalan kriuk nih bisnis kekinian langsung Sob langsung Sob ya kita sajiin jadi setelah digoreng ya ini kita bisa kasih bumbu tabur nah yang untuk lebih hematnya sih kita sebenarnya bisa aja gunain bumbu tabur yang dari mie instan bawaannya ya jadi kita bisa juga pakai bumbu ini kita campur ada cabainya juga atau kalau mau dikasih cabai bubuk tersendiri ya ini lebih ngegigit nih Sob ya nah ini bisa kita tuang aja Sob disini Sob nah ini sebenarnya kalau mau yang ekstra pedas ini kita kasih gumbu cabai Sob wow ya cukup lah ya udah ada pedas-pedasnya nih ya jadi bisa langsung cobain Bismillahirrahmanirrahim hmmm sensasi baru makan tempe tempenya jadi garing kriuk gara-gara ada si mie nya ini enak banget ya Sob mantep banget mantep ya oke Sob sampai disini aja nih ini resep oke banget ya jangan lupa like, komen, dan share pastinya subscribe sampai ketemu lagi di resep berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh